Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...sebagai pemain terbaik di dunia. Messi sudah menjauh dari hingar-bingar sepak bola Eropa. Setelah cabut dari PSG, ia tak kembali ke Barcelona. Messi malah memutuskan untuk bermain di MLS bersama klub Inter Miami, kompetisi yang levelnya tentu saja masih jauh, di bawah lima liga teratas Eropa. Ia memang sudah berusia 36 tahun. Namun, ia sebenarnya masih mampu bersaing di level tertinggi, hal itu diperlihatkan Messi di Piala Dunia 2022 kemarin, di mana ia sukses membantu Argentina jadi juara dunia. Saat masih muda, Lionel Messi meneror pertahanan lawan, dengan kecepatan lari, dan dribelnya yang berkelas, ia dengan mudah bisa melewati 2, 3, atau 4 pemain sekaligus. Namun, kini kecepatannya jelas memudar seiring umurnya yang kian menua. Meski demikian menurut Felipe Melo, Messi masih tetap sangat berbahaya, karena pengalamannya sejauh ini, makin menajamkan visinya dalam bermain. Messi tidak memiliki kecepatan seperti beberapa tahun yang lalu. Namun, ia memiliki visi permainan yang jauh lebih baik, dan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya, klaimnya pada Tech Sports. Sekarang ini, ada sejumlah pemain yang disebut bisa menggantikan singgah sana Lionel Messi, sebut saja Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Namun demikian, Messi masih bisa mengalahkan keduanya dalam perburuan penghargaan Ballon d'Or 2023. Kesuksesan Lapilga memenangkan penghargaan itu merupakan bukti nyata, bahwa ia masih yang nomor satu. Ia masih menjadi pemain terbaik di dunia. Ini gila, ujar Melo. Nah, jadi bagaimana nih guys, cerita tentang Lionel Messi hari ini, bagaimana tanggapan kalian semua, coba tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.